Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channelnya saya sulaman saja dalam video kali ini saya lagi berada di pantura pantura daerah bulakamba brebes yang konon ini beberapa hari terakhir atau beberapa bulan belakang ini macet saat ini saya lagi berada di jalanan bang seri bulakamba luas bang seri klowood ini perbaikan jalan yang penyebab kemacetan ini sudah hampir selesai jalanan lancar yang beberapa hari kemarin malah menyebabkan ada korban kecelakaan gara-gara macet karena perbaikan jalan dan sekarang ini jalannya sudah hampir selesai sudah lancar ya jika saya lalui cuma ini di depan sudah masih ada jalan yang yang dibelokkan nah disini nih depan Indomart dibelokkan menjadi dua arah nah sebelah sini ya ini sebelah kiri kita berarti berarti masih ada perbaikan jalan ini ini sebelah kiri sudah dicor ya cuma belum selesai kalau ini yang jalan ini ini juga sudah dicor nah ini berarti di ruas jalannya masih ada yang belum selesai berarti mulai dari Bang Sri masih ada yang belum selesai ya kita lihat kita lanjut nah mungkin di sebelah depannya jadi untuk teman-teman yang mau ke arah berbes atau sebaliknya ini jalanan sudah mulai lancar tidak macet seperti kemarin-kemarin nah ini masih ada perbaikan sebelah kiri nah ini sebelah sebelah sini masih ada yang belum selesai karena ini ditargetkan katanya akhir tahun ini harus sudah rampung perbaikan jalannya beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 6 Oktober diberitakan bahwa para pengguna jalan di jalur pantura berbes ini perlu mewaspadai adanya perbaikan jalan di ruas desa Bang Sri hingga desa Kluwut kesempatan bulakamba adanya perbaikan jalan ini harus lalu lintas mengalami kemacetan cukup panjang bahkan bisa memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas informasi yang dihimpun oleh sebuah harian online kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya tewas ini pernah terjadi di ruas jalan yang tengah diperbaiki belum lama ini korbannya ini adalah DRS warga Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Bebes peristiwa ini bermula saat korban hendak berangkat kerja di salah satu pabrik garmen di Cimohong korban yang mengendari sepeda motor ini terlibat kecelakaan dengan sebuah truk saat kejadian jalan pantura macet karena ada perbaikan jalan korban ini DRS warga Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kepupatan Brebes beruntung kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian adanya kemacetan yang mengular ini karena perbaikan jalan membuat kapolres Brebes sendiri turun tangan untuk memantau langsung dan mengurai kemacetan yang terjadi nah kita lihat sebelah kiri kita ini masih banyak pekerja yang memperbaiki jalannya pengecoran ini belum selesai ini sebelah kiri kita ini belum selesai yang mudah-mudahan dengan adanya perbaikan jalan ini ke depan jalanan Brebes semakin yahud semakin bagus semakin halus dan mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian Brebes dan sekitarnya karena ini jalanan nasional ini pantura ini jalanan nasional ini sebelah kiri kita sudah mulai ini sudah selesai ini sudah banyak dilalui sepeda motor ini daerah Kelubut nah ini hampir selesai jadi kondisi saat ini lalu lintas pantura cimohong pulak kambak brebes ini sudah lancar buat teman-teman yang mau lewat atau melalui jalan ini ini sudah lancar jangan takut kemacetan lagi sudah hampir selesai nah disebelah kiri kita sudah selesai cuma tadi aja sebelah sebelum yang tadi masih ada yang belum selesai kondisi jalanan lancar nah ini sudah belok lagi berarti ini jalanan sudah rampung dari sebelah mulai sebelah sini ini sudah dibelok lagi jalanannya sudah halus teman-teman pantura kita sudah apik jalanannya sehingga lalu lintas berjalan lancar tanpa hambatan tidak ada macet lagi semoga selamat sampai tujuan demikian untuk video kali ini untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu pencet warna merah tulisan subscribe dan jangan lupa jempolnya di like semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat Terima kasih.